Intro Selamat datang kembali di Serba Serbi Gamer Special Edition Kali ini barengan sama Sahna sebagai host baru gua Biasanya sama Ranger Mas, sama Oji Nih, Sahna kali ini Special Edition Jadi biasanya kalo sebelumnya tuh udah kayak 30 hari Sekarang hari ini ya, hari pertama nih Special Edition Foxtrot Movie nih ya Terus sama nanti X Modern Combat 5 Game terbaru, seru mennya Iya Dan selamat Sobat SSG Iya bener Aku Sahna disini, aku bakal menemani kalian semua dalam 1 jam ke depan Dalam Serba Serbi Gamer By the way, Sahna kamu kan host baru sama aku kan Biasanya sih kalo barengan sama aku tuh Biasanya aku sama Oji tuh sering jalan gitu Weekend ini kamu kosong ga? Barangkali kan kita bisa jalan gitu kan Jalan, tarlu tarlu, aku cek aja doang Kan aku orang sibuk gitu kan, malum Sombong Sombong bener-bener nih nih cewek Eh aku ga suam oke masih bu Kenapa sih yang mau ajak jalannya? Kapan? Iya minggu, minggu Minggu Aku liat jadwal Kayaknya sih masih free sinet emang kenapa sih? Iya jadi aku tuh pengen ngajak kamu nonton Ampun aku males banget nih kalo nonton-nonton kayak gitu Soalnya nanti cua aku marah Ya sekali-kali kek Kornet jarang banget ngejak nonton Sekali-sekali ya Nonton Ya ampun emang nonton apa sih kamu? Ngosot banget ngejak nonton aku males ya Dari tadi aku bilang spesialisien Fox Trots 6 mau ga menonton ga? Gini kayak tembak-tembakan action gitu kan Full english tuh kayak hmm seru nih Hmm Ohhhh Kamu jago banget kayaknya ya Bener-bener ga siapa nonton? Ini dia ketiga geser kita malam hari nih Okatara, Rio Dewanto dan juga Ferdi Sulaiman Haduh tuh kan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam Salam Silahkan duduk Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Kalo punya kostum kita Ya ini kebetulan dipinjemin Ya kan? Ya gua tembak loh Hei jangan tembak Hei jangan tembak Aduh makin deg-degan ya net ya Ya silahkan Silahkan Ini senjata gua nih Badannya pada gede-gede Ini senjata loks Iya gue Kau gue nih Ini jadi kayak taman bermain ini Tolong gimana nih geser kita malam hari ini Ini ada weaponsnya Ada kostum Iya Kita aja karena apa nih ya Iya Ini perunjukan nih Mas Ferdi jual mau nih Mas Ferdi Yang dijual ini Ini dijual Ini dijual Aduh 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 Belum waktunya jualan Ooh Ah jam 12 Jam 12 Oke 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 Badanya ini dia sobat SSG Ketiga pemain film dari Voxrout Six Yeay Yeay Nah badanya buat kalian yang belum tau Film itu kayak gimana Kita punya satu video trailernya Buat kalian semua Langsung aja kita liat Ini dia video trailernya Silahkan Terima kasih. It's one of the few steely fertile on this planet. But yet we starve. We are here to preserve order. Not practice democracy. Alert the party. The congressman is now an enemy of the state. You've got to help me stop him or I'll be dead. Did you hear me? Saudi will be dead. A marine hero. In love with your former traitor. Hell of a story, wouldn't you say? Take your loved ones and run. Keep running. That is how you will survive. So let the Manhang begin! Look, I'm putting together an attack. I want you in. Maybe you've forgotten, but they just butchered us out there! Stand up. Don't be afraid. If there's an opportunity, that means we can save him. Then I'm gone. Millions of lives are at stake tonight. They're counting on us. Me? It's counting on you. Execute. Three. Two. One. Let's do this! I! Yeah! Itulia! Selamat banget siaprikan gitu lah! Itu dari La Ravoccerun6. Jadi kamu mau nanya apa? Katanya... Aku mau nanya nih. Aku mau cicit nih sama para cast nih di sini kan. Aku mau nanya nih! Gimana sih peran masing-masing dari ketiga cast di sini. Terus karakternya tuh sebagai apa dan gimana gitu karakternya? Coba mungkin boleh dari... Mungkin ceritanya dulu kali ya tentang apa ya? Boleh! Boleh! Jadi ceritanya itu adalah tentang ke-6 Foxtrot. Oke, ke-6 Foxtrot. Ke-6 Foxtrot itu ada gue, Okantara, Ferdi Sulaman, Rilewanto, Chico Jericho, Mike Lewis, Adevin Putra. Nah, kita bernama itu adalah mantan marinir. Tapi mereka mantan marinir yang pada waktu itu diceritainya tahun 2019. Terus mereka menjalani sebuah misi untuk menggulingkan pemerintahan. Nah, habis itu mereka terpencar. Nah, mereka ketemu 12 tahun lagi untuk mengembalikan power itu ke rakyat semestinya. Ini perjalanannya mereka sebetulnya. Paling besar aja namanya Foxtrot sih ke orang berenam gitu ya? Iya, kalau misalnya Foxtrot 7 bersama Cornette. Tapi diterima nggak Cornette kalau misalnya ikutan film? Gue harus lihat dulu kali ya. Ini Wonder Boy. Oh, jangan sedih. Ternyata juga diet. Oh, itu nggak! Total. Nggak ada itu Cornette, Indomie, Cornette. Ternyata. Oke, terus mari lagi ke perannya, Mas Rani. Peran yang saya mainkan adalah Angga. Dia mantan marinir yang 12 tahun kemudian diceritakan sebagai anggota Congress. Dan dia dianggap orang yang tidak beruli sama temen-temennya justru. Gitu. Oke. Kalau di sini saya berperan sebagai Bara. Bara ini point man dari tim Foxtrot. Di bawah, kita di bawah, di bawah apa namanya? Komando. Komando dari Lieutenant kita. Lieutenant Angga. Terus saya di sini lebih ke yang ahli bela diri dan... Ini kalau di format militer. Aslinya sih nggak. Dia tuh ujung tombak. Dia yang selalu di depan. Point man. Point, point, point. Point. Yang mati duluan pion, pion. Yang mati duluan. Kayak bincang aku. Tapi pion bisa kemana aja geraknya. Kalau tawuran, dia yang nyalinya paling gede. Yang mati duluan. Kalau saya di sini sebagai Ogi. Nah, Ogi ini di timnya itu sendiri. Dia medik sekaligus demolition expert. Explosive sea force and granite and everything. Nah, dia itu sebenarnya sahabat terdekatnya dari Angga. Jadi pada saat kita semua pisah dengan nasib masing-masing. Pada saat Angga berubah pikiran dan ingin menebus dosanya lah istilahnya. Karena ada satu urgency. Yang pertama kali dihubungkan Ogi. Untuk nyari tahu teman-teman yang lain di mana. Dan disitulah kita lihat apakah Ogi bersedia apa enggak. Karena basically selama 12 tahun hidupnya itu udah... Udah bisa jauh gitu ya. Bukan hidupnya sendiri udah berantakan. Kayak tujuannya udah lost. Udah jadi nggak jelas dan sebagainya. Wow, seru banget ya. Coba Nett, kamu mau nanya apa nih? Ini, kalau ngomongin soal produsernya katanya dari Hollywood. Apalagi kalau ngomongin kalian semua kan bintang film. Yang udah banyak banget film-film yang kalian mainkan. Bedanya sama film-film sebelumnya dari yang sekarang itu apa? Fasilitas. Oke. Ini jujur sekali ya. Jadi fasilitas yang diberikan oleh produser Mario Kasar ini lebih lah. Jadi pertama kita diharuskan untuk fit secara fisik. Jadi dia ngasih kita personal trainer ya. Yo, personal trainer. Buat nge-gym. Buat nge-gym. Terus kita dikasih waktu untuk karantina. Belajar persenjataan. Armory. Terus abis itu kita punya juga punya apa? Oreo fighting. Oreo fighting dari Wise Team. Nah terus abis itu. Makanan. Ya makanan juga kita dijaga. Ada cateringnya. Terus abis itu pas lagi shooting kita kasih trailer ya. Ya gitu. Nah terus abis itu juga yang lebih penting lagi buat para pemain adalah. Waktu kerjanya cuma 12 jam shootingnya. Jadi di lewat 12 jam udah gak mungkin. Kita pulang. Makanya shootingnya bisa sampai 4 bulan. Bisa ke-stretch banget. Lamanya. Gitu hari-harinya lama gitu. Tapi gue penasaran deh. Ada gak satu hari cheating gitu. Kayak makan yang di luar. Ada. Gak satu hari. Gak satu hari. Gak satu hari. Oh gak satu hari. Shooting 96 hari. Jadi kita cheatingnya mungkin 80. Untungnya udah mau tayang jadi gak apa-apa sekarang. Kalo dulu produsernya tau kita dimarahin sih. Biasanya sama biasanya cheating ya. Kalo pemain biasanya gini. Kapan gue yang buka baju. Hari apa shootingnya. Selepas scene itu udah kelar langsung cheating. Terasa kayak gitu juga ya tetepnya. Tetep. Nah kalo misalnya kesulitan di dalam bermain film ini tuh. Apa nih kan. Beda gitu kan. Daripada film-film yang sebelumnya. Kalo kesulitan sih. Kalo gue liat. Untuk menyamakan fasilitas yang sudah dikasih ke kita gitu. Jadi kita tuh sebenernya sebagai aktor. Sudah gak dikasih excuse. Untuk. Istilahnya. Aduh kurang sih waktunya tuh. Oh gue gak dikasih ini sih gak sih itu. Jadi. Tentangannya adalah. Lu harus perform man. Karena disini. Dalam film Fox Sports ini. Semua yang di team. Itu orang Indonesia. Dan. Top notch nya semua gitu. Itu. Kita punya director fotografi. Ada Ical Tanjung. Kita punya art director. Ada Iqbal. Costume makeup. Patrice dan segala macam. Itu udah top top nya Indonesian crew gitu. Best of the best lah ya. Best of the best. Jadi. Kita pemain juga harus ngasih performance sama. Kerjaan kita. Etos kerja tuh yang terbaik gitu. Karena. Semua. Seperti Oka bilang. Semua udah di fasilitasi. Mau minta apa lagi gitu. Sampai acting workshop pun. Analisa naskah. Kita di fasilitasi. Dikasih waktu yang cukup. Jadi. Tantangannya itu. Untuk memberikan yang terbaik. Terus juga ada tantangannya itu. Mungkin nanti Ryo bisa cerita. Itu hampir setiap. Apa adegan-adegan kita tuh. Kayak misalnya di hutan gitu. Itu hutannya cuma. Kita setengah. Setengahnya lagi green screen. Karena kita syuting itu 360 green screen. Kita syuting dimana. Itu ya. Kita yang real setnya paling kan. Cuma pijakannya doang. Tanahnya doang. Kanan kirinya tuh bener-bener udah. Green screen. Kita harus bawa environmentnya ke set. Karena kan ceritanya Indonesia tahun 2030. Nah itu dia. Oh 2030. Berarti for the future gitu ya. Iya. Betul. Dari mobil-mobilnya pun juga. Dibuat ya. Secara artistik. Mobil-mobil militernya. Senjata-senjatanya pun banyak senjata. Custom yang belum ada sekarang. Tapi. Semua masih relate. Dengan apa yang kita tau gitu. Jadi. Oh iya. Possible ya gitu. Kayak kita ngeliat satu teknologi baru. Itu yang. Oh iya. Sekarang mungkin. 10-15 tahun lagi. Mungkin emang pasti ada. Sama aja sekarang misalnya 2018. Terus 2008 kan. Perbandingannya kan juga gak terlalu jauh kan sebenernya. Oh iya. 10 tahun lagi pun juga. Ya dicoba di apa ya. Contohnya kan. Tadi kan. Saya yang jelasin sinopsisnya. Si. Di Fox 36 ini. Kalau nonton. Ada 12 tahun sebelum sama 12 tahun sesudah. Nah 12 tahun sesudah itu. Dimanfaatkan oleh. Rezim yang saat itu. Untuk memperkuat militernya. Makanya tadi ada salah satu penjahatnya. Yang punya invisibility clock ya Tore. Bisa menghilang. Terus ada Kodiak. Yang apa? Exoskeleton. Exoskeleton gitu. Keren aku juga nih Harry Potter tadi. Bisa menghilang kan. Beda lain. Beda universe. Beda universe. Kali aja ketemunya. Hah? Beda ya? Kali aja ketemunya. Aduh. Aduh. Itu beda ya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu salah. Dita yang ini ya. Dengar-dengar katanya di Amerika juga kah? Atau ada cerita lain mungkin. Belum tersampaikan. Gimana? Siap LD. Cuma bisa gitu doang. Siap datang. Saya mau call a friend. Oh. Call MK. Guys basically memang film ini udah di pertunjukan untuk international release. Jadi nanti mungkin kayak lengkapnya mau di negara mana. Jadi itu mungkin Mario Pasar yang akan lebih ini ya untuk nge-list. Tapi basically memang film dalam bahasa Inggris secara distributor akan lebih luas gitu. Dibandingkan dengan yang subtitle gitu. Jadi memang kita sudah siapin. Oke. Produknya udah seperti ini. Jadi mau di film mana-mana ajaknya lah manapun. Mau beli distribusi haknya lebih gampang. Oke. By the way buat teman-teman juga. Di rumah kita tuh punya satu game terbaru nih ya. Berhubungan kan senjata-senjata yang ada di ruangan ini. Jadi namanya adalah Modern Combat 5. Pernah denger mungkin? Pernah banget. Pernah banget. Kita bagusin terus di Instagram. Oh gitu ya? Saya main terus tiap malam. Oh main terus tiap malam. Udah paham ga? Oh ya udah. Mungkin yang belum tau nih sobat SSG yang belum tau kita punya satu video mengenai game ini. Bisa langsung ditampilkan sekarang juga. Oke. Ladi ya. Modern. Nah itu dia game-nya. Modern Combat 5. Iya ke chat gue. Kenapa bang? Lagi ngomongin? Oh enggak enggak. Lagi ngomongin Afghan. Jadi kalau misalnya buat teman-teman. Kalau teman-teman yang suka naik komuter ke kantor. Bisa ngeliat ada promo Fox Road 6 disana ya. Iya. Ini juga sebetulnya buat teman-teman yang penasaran sama film Fox Road 6. Itu bisa di cek Instagram-nya. at Fox Road 6 movie. Iya. Buat cek trailer-nya tuh ada di account kita masing-masing. Di link di bio kita. Oke. Dan juga nih ada informasi juga buat yang game tadi nih ya. Ternyata turnamenya sudah berlangsung dari tanggal 28 Januari sampai 10 Februari 2019. Wow. Gitu. Keren banget ya. Nah ngomong-ngomong masalah game yang tadi nih. Emang kalau misalnya jadi cast film Fox Road 6 ini ngerasa ga sih kayak berada di dalam game tersebut? Atau memainkan salah satu dari game tersebut gimana? Sebenernya saya tadi nyoba Modern Combat 5. Lebih susah main game itu daripada syuting film. Oh gitu. Gitu ya. Matinya cepet. Kalau dikata baru 2 menit udah mati. Itu gimana tuh? Mas. Mungkin apa namanya beda kali ya feel action-nya. Kayak kalau di sini kan kita di film tuh ada banyak terlibat emosinya, story-nya, karakternya. Kalau itu kan basically kita punya weapons ini, senjata ini yaudah deh. Gimana caranya supaya ga mati gitu. Mungkin bedanya di situ sih. Lebih ga takut mati. Kalau di film kayaknya lebih takut mati. Berarti lebih seru mana? Main game atau real life? Kayak langsung acting di film. Lebih seru mana? Dua-duanya seru sih. Dua-duanya seru sih? Dua-duanya seru. Bayarannya udah ada tapi. Satu ga dibayar. Satu keluar man. Gue beli-beli weapons. Angles lo jago banget baru dapet duit kali ya. Iya bener bener bener. Saran silakan. Oh oke. Nah kalau misalnya kira-kira ada pertandingan game Modern Combat 5 lagi. Misalnya mau ikutan ga? Waduh. Siapa coba yang mau ikutan? Waduh. Siapa yang mau ikutan? Yang ketawanya paling kencang itu biasanya mau ikutan. Mau ikutan ya mas Ren? Saya ikutan. Ikutan? Bener. Mas Ryo ikutan ga? Gue mau ikutan tapi ga yakin bener sih. Gak papa. Gak papa. Ntar kita berdua aja. Mas duluan nih kayak sedih ya. Cover me. Cover me. Lo kan point man. Lo di depan. Oh iya bener. Kalo Mas Oko mau ikutan ga nih? Karena biasanya cuma satu orang kan jadi gue nyerah dulu deh. Nyerah dulu. Nah ini bossnya gimana? Komandan. Oke oke. Nah sekarang kalo misalkan ngomongin soal e-sports di Indonesia. Industri game di Indonesia yang menurut aku pribadi udah semakin berkembang. Tapi kalo misalkan menurut kalian nih. Opini kalian bertiga tentang e-sports yang sekarang itu kayak gimana? Kalo dari gue sih sebenernya makin serunya adalah makin terbukanya apa namanya anak-anak muda kita dengan informasi itu kan. Jadi untuk istilahnya menjadikan itu karir dan apa segala macem itu makin terbuka luas. Kalo zaman saya kuliah dulu mau jadi beta tester aja tuh kayaknya wah udah cita-cita banget. Masah ya. Sekarang udah dibikin jadi profesional. Terus bisa jadi game developer, game programmer gitu. Udah lebih mudah sekarang gitu. Jadi kalo gue liat sih mudah-mudahan 10 tahun 20 tahun ke depan tuh kita udah bisa punya game-game yang lebih banyak. Yang memang dari Indonesia gitu. Yang istilahnya udah menjadi signature-signature dari untuk internasional gitu. Oke. Oke gitu. Nah ngomong-ngomong tentang Fox Route 6. Kan kalian nih berenam nih kan. Ada ga sih kepikiran mau bikin tim e-sports gitu kan. Gimana nih gimana? Mungkin ada ga? Kepikiran ga ya bikin tim e-sports? So, kalian tau Just No Limit ga sebelumnya? Belum. Belum tau. Dia adalah salah satu gamers di Indonesia yang bener-bener sukses juga. Artisnya e-sports lah. Terus beli 2 Ferrari dengan bermain game. Serius? Hahaha. Bayarannya beda. Bayarannya beda. Wah. Langsung kepikiran. Jua kerja di industri film udah 10 tahun. Gak kebeli tuh ya, Shay. Kebiziannya ga? Berapa tahun, mas. 10 tahun. 10 tahun. Cuman dapet topi nya ya Ferrari. Dapet, oh dapet topi nya doang ya. Ada kelesan Ferrari. Gitu ya. Deni kira-kira menurut kalian ada ga sih yang kalian rasakan dari positif ya bermain game atau orang-orang yang di e-sports untuk yang sekarang di tahun-tahun sekarang. Untuk yang kedepannya juga. Jadi ada ga perasaan positif yang hadir? Kalo menurut gue tuh gini, game itu kalo misalnya berkembang sendiri itu cuma bisa segitu aja. Misalnya lo bisa bikin 2 Ferrari ya udah, 2 Ferrari, 3, 4 Ferrari. Tapi kalo lo bener-bener pengen game itu luas banget, itu harus kawin sama film. Ada nih film mau tayang 21 Februari. Bener tuh. Itu kalo bener-bener ditonton tanggal 21 Februari dan ngajak seluruh keluarganya. Itu gue yakin banget game itu suatu saat akan dibikin film juga. Gitu ya.